Rest Direction MotoGP memberikan penjelasannya mengenai penalti yang diberikan kepada Valentino Rossi. Rossi dinilai telah mengambil keuntungan atas insiden tersebut sehingga dia mendapat penalti 0,3 detik. Seperti dikutip dari sindonyos.com dari Keras. Pembalata bisa mendapatkan keuntungan dengan keluar dari jalur. Apa yang terjadi pada Rossi jelas sebuah keuntungan. Karena dia menjadi dekat dengan Marques. Jadi kami mereduksi keuntungan yang didapatnya. Rossi meninggalkan lintasan tanpa sengaja. Dia meninggalkan lintasan karena dipaksa oleh pembalap lain. Bila seorang pembalap dengan sengaja meninggalkan lintasan. Dan mendapatkan keuntungan. Maka penaltinya akan lebih besar. Dalam kasus ini. Jelas bukan salah Rossi. Hingga ia keluar lintasan. Namun jelas pula bahwa ia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Karena Rossi mendapatkan keuntungan dari peristiwa itu. Maka langkah yang tepat adalah mengembalikan keuntungan tersebut. Bila Rossi tak langsung menarik gas. Dan mengembalikan jaraknya dengan Marques seperti sebelumnya. Maka tak akan ada penalti. Di akhir perlombaan. Jorge Lorenzo juga dipaksa keluar di titik yang sama. Lorenzo tak mendapatkan keuntungan dari hal itu. Jadi tak ada penalti yang diberikan. Sebelumnya diketahui. Insiden senggolan antara Rossi dan Zarko merupakan penyebab Rossi mendapatkan penalti dari race direction. Terima kasih. Senggolan antara Rossi dan Zarko merupakan penalti yang diberikan.